PEMBICARA 1 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 sehingga dekat minimal guru-guru yang belum sertifikasi itu minimal dapat tunjangan fungsional itu Rp1 juta minimal prop sehingga tidak terlalu jauh jaraknya kalau guru 3A atau 3B dia dapat 3 atau 2.800.000 atau 3 juta ya enggak jauh prop bagi mereka yang belum sertifikasi dengan yang sudah sertifikasi ini juga persoalan iya lagi guru honor itu termasuk termasuk yang di guru negeri sama termasuk yang di guru negeri jadi sama satu kantor PNS sama ada yang sudah disertifikasi keadaan itu Oh ya harusnya itu berarti prioritas dan sebetulnya akan apa amanat undang-undang guru dan dosen itu kan itu harus diselesaikan 10 tahun setelah undang-undang itu disahkan berarti yaitu 15 urusan sertifikasi urusan kualifikasi pendidikan tuh harusnya sudah selesai ya Pak Dutup jadi itu kan apa undang-undang itu dianggap ada apa seperti angin lalu saja ya VGR juga memandang bahwa kewajiban pemerintah sepenuhi khususnya bagaimana sertifikasi guru yang pesan dari undang-undang 2015 harus sudah selesai bagi guru yang sudah mengajar dan mendorong supaya segera terselesaikan apapun alasannya mudah-mudahan pemerintah melalui Menteri Keuangan sudah menyiapkan anggaran bagi guru-guru yang tersertifikasi persoalan kualitas dan kompetensi itu adalah persoalan guru masa depan untuk bangsa ini tapi guru-guru yang sudah mengajar yang kadung sudah mengajar harus diberikan sebuah penghargaan dedikasi dan sebuah penghormatan buat guru-guru kita intinya itu PGR ya saya kira itu sebetulnya pemerintah itu memang budgetnya itu kan tidak cukup saya kira oleh karena itu harus memiliki pemihakan prioritas kita tahu bahwa bahkan APBN kita itu defisit ribuan triliun jadi ini mungkin memang nggak mampu tapi nggak mampunya itu karena prioritasnya kita belum memihak kepada guru saya kira-kira gitu ya sepakat prog memang anggaran pendidikan itu cukup besar hampir 480 triliunan kalau nggak salah lebih bahkan tapi ini tidak hanya di Kementerian Pendidikan prog jadi ada di Kementerian lain jadi kalau saja fokus di Kementerian Pendidikan dan tata kelola guru transformasi guru terpenuhi dengan baik saya yakin apa namanya persoalan sertifikasi guru dan soal persoalan kebijakan kesejahteraan guru akan berpihak kepada guru itu yang pertama persoalan yang kedua ya betul mungkin apa yang disampaikan oleh prop bahwa politik kebijakan anggaran kita belum begitu belum begitu memprioritaskan bagaimana peningkatan kesejahteraan para guru di Republik yang kita cintai walaupun memang sebagian para guru sudah menikmati sebuah kebijakan dari pemerintah terkait dengan peningkatan kesejahteraan guru tapi masih banyak guru-guru kita saudara-saudara kita yang belum menikmati dan mudah-mudahan dengan kita mendorong guru-guru yang belum tersertifikasi guru-guru yang sudah sertifikasi pun mendapatkan tunjangan-tunjangan tambahan yang lebih besar sehingga fokus dalam mengajar melaksanakan kewajiban dan tugasnya mereka akan semakin meningkat dan kualitas pembelajaran kita semakin meningkat kemudian literasi dasar kita meningkat literasi sains juga kita meningkat dan karakter para siswa kita juga meningkat begitu prop ya 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 oke anggaran kita itu postur anggaran pendidikan kita nggak sehat waduh-waduh walaupun anggaran sebesar itu kementerian itu kan hanya bisa kita memanfaatkan 60-an persen 40-an persen